Halo guys, ya hari ini pengen mengulas satu parfum ya, tapi sebelumnya, tadaaa, saya seneng hari ini udah punya dua tangan sejak hari Selasa ya, hari Selasa saya buka gips dan hari ini bikin video hari Jumat tangan saya udah mulai baikan karena tadinya apa sih membesar gitu terus biru-biru Dan agak susah banget untuk digerakin, sekarang sih walaupun belum bisa digunakan dengan baik atau seperti biasa, seperti dulu, sebelum kecilakan Tapi ini udah mulai bisa digerakan sedikit, ya Nah, hari ini apa yang mau saya review atau saya ulas adalah parfum niche Perancis yang mungkin kalian udah tau namanya BDK BDK ini singkatan dari nama parfumernya ya, yaitu Benedek Atau nama pertamanya itu David, jadi lengkapnya David Benedek, jadi BDK Nah, yang mau saya ulas yaitu yang Vanille Leather Ini kan sejak saya beli, mungkin ini udah agak sedikit gelapan ya, sedikit aja Dan untuk Vanille Leather ini, agak ada satu ciri yang membedakan dengan botol-botol BDK lainnya Semuanya sama, ininya sama, tutupnya ada inisial BDK-nya Botolnya tentunya sama ya Cuman yang membedakan dengan Vanille Leather ini di stickernya, yang di temple ini Seperti yang kalian lihat tuh, ada garis-garis Ini tuh gambar atau simbol Vanille ya Batangannya Yang lainnya kan polos gitu ya Tapi kalau ini ada relief gambar Vanille-nya Itu aja sih bedanya Nah, waktu dikeluarkan saya senang sekali Karena namanya, dari namanya Vanille Leather Saya suka aroma Vanille di suatu parfum So far parfum Yang saya suka banget ya Favorit saya Vanille itu Atau Vanille, yaitu dari Yves Saint Laurent Namanya Baby Cat Memang itu sejak dikeluarkan booming Hype Dan saya senang sekali, saya suka banget Nah, kalau Vanille Leather ini gimana? Awal-awalnya tuh kayak ada aroma peppery dikit Terus ada kayak pink pepper Makanya sesuatu yang ya agak-agak peppery gitu Agak-agak kayak merica gitu Terus sedikit aroma bunga violet yang ringan ya Terus ada aroma bunga putih Bunga putih kayak tuberosa, jasmin Tapi disini semua note-note yang saya sebutkan tadi Di Vanille Leather BDK ini Itu terasa airy, terasa ringan Bukan sesuatu yang berat ya Terus tentunya Nanti makin lama ada kecium Kayak aroma letter Cuma disini Aromanya tuh mungkin karena ringan Karena memang di parfum ini Semuanya note-notenya ringan Itu kayak kesannya bukan dari kulit sesungguhnya Kayak misalnya Seperti akord aja gitu Senyawa yang digabungkan Yang akhirnya hasilnya tuh kayak kecium aroma letter Itu Awal-awalnya saya berpikir sebelum beli ini Saya pikir aromanya benar-benar aroma kulit Ya kayak misalnya yang di Baby Cat Ya itu kan benar-benar kerasa aroma kulit Walaupun kulitnya gak setebal Kayak misalnya di parfum lain Yang kayak misalnya di apa Matier Premier gitu Falcon letter Enggak Enggak seperti itu Itu kan tebal Nah ini benar-benar ringan banget Jadi menurut saya nih Vanillator ini cocok banget Buat kalian yang gak begitu suka aroma Yang tebal ya Pokoknya sukanya yang aromanya Mas pleasing Airy Terus yang gak begitu suka aroma kulit Ini bisa kalian coba Jadi ya itu tadi Saya ulang lagi Pokoknya awal penyemprotan udah kecium aroma sesuatu yang peppery Atau agak-agak sedikit Nyelikit kayak merica gitu Terus aroma bunga violet Terus aroma mungak putih Kayak jasmin itu berosak Terus barulah kecium Tentunya vanila ya Dari awal juga vanila Vanila yang ringan Dan juga aroma Akor kulit Kayak seperti kulit Dan semuanya itu ringan Dan tentunya nanti Yang kecium itu Yang kecium itu dry daunnya Lebih ke perpaduan Akor kulit ini Dengan vanila Disini tentunya vanilanya Bukan vanila yang creamy Yang manis Gimana ya Vanilanya yang ringan Yang agak powdery Dan kecampur kayak Ada aroma Kayu-kayuan Sedikit paculi Buat kalian yang gak suka paculi Mungkin disini Gampang banget Hampir gak Begitu kecium ya Setidaknya buat saya Cuman ya itu Mungkin kalian yang udah Mengikuti video saya Sejak lama Disini Di vanilator ini Agak terlalu ringan Buat selera saya Saya sukanya tuh Yang aromanya Lebih tebalan Jadi kesimpulannya Vanilator untuk saya pribadi Aromanya enak Cuman ya itu Terlalu Ringan buat saya Saya pengennya tuh Aromanya tuh Lebih Lebih intens Lebih tebalan Terus Untuk performanya sendiri Di kulit saya Apalagi sejak saya Kecelakaan Sampai sekarang Buka Gips Jadi sekitar Berapa ya Dua bulanan Dua bulanan Males Pake Krem hidratan Kok ngomongnya Campur-campur Krem pelembab Krem pelembab Jadi mungkin Di kulit saya tuh Jadi kering banget Sifat kulit saya Jadi kalo pake Parhum tuh Gampang menguap Jadi ini sekarang Kalo saya pake Vanilator itu Performance nya Ya sekitar Lima jaman Ya lima jaman Kira-kira lima jaman Dan tentunya Yang seperti saya bilang Karena ini parfumnya Lebih ke airy gitu Ringan Jadi Produksinya agak kurang Ya setidaknya buat saya Apalagi ini kan lagi musim panas Dan agak lembab Karena Sekalian ini Kadang-kadang hujan Jadi gitu ya Gerah Jadi gampang hilang juga Nah itu Jadi performance nya Seperti itu Buat saya Agak kurang Dengan tipe-tipe Parfum yang saya suka Jadi ini Walaupun enak Saya pikir Mungkin Mungkin Nanti suatu saat BDK Akan memulakan Yang versi X-Trainya Kalo misalnya BDK memulakan Versi X-Trainya Pasti bakalan saya beli Karena ini sebenarnya Vanille Letter ini Enak banget Jadi ya itu Tadi Kesimpulannya Buat kalian Yang suka Pakai parfum Yang ringan-ringan Atau yang baru Mungkin berkecimpung Di dunia Perparfuman Dan gak begitu Suka dengan Aroma Kulit yang tebal Ini Cocok banget Ini pokoknya Mask Pleasing Bisa Dipakai Di Kantor Gitu ya Atau Buat kuliahan Gitu Pokoknya Yang formal Yang mask Pleasing Yang gak Nyegerak Ini Oke banget So Botolnya juga Saya suka botol BDK Berat Terus Kesannya Elegan Gitu So Gini aja Pokoknya Buat saya Ini Enak Cuman Saya lebih Memilih Menunggu Versi X-Trainya Semoga Review saya Bermanfaat Dan ketemu lagi Di review-review Saya Selanjutnya Ciao Ciao